hai halo teman-teman semua sekarang kita kembali lagi dengan cara menghias telur seperti ini telur dengan topi kerucut caranya mudah banget pertama kita siapkan kertas origami seperti ini yang bawahnya itu warna putih atau walaupun yang warna bolak-balik nggak papa ini ukuran 15x15 cm kemudian kita potong jadi dua seperti di video dan kita gulung seperti ini nah setelah itu ini bisa langsung di staples atau bisa juga di lem seperti ini karena aku lagi nggak ada staples jadi aku pakai kelem aja ya kemudian kita gunting seperti ini secara lurus seperti ini kita ratakan permukaan topinya kemudian kita coba di telurnya kalau sudah pas kita sisihkan dulu kemudian kita ambil kertas origami warna lain dan kita lipat seperti ini dengan lebar 2,1 cm ya dan kita gunting seperti ini kemudian kita lipat lagi jadi dua dan kita lipat lagi jadi dua seperti ini jadi kecil supaya mengguntingnya lebih cepat ya seperti ini nah kemudian kita gunting seperti ini membentuk rumbai kecil-kecil saja semakin halus semakin bagus ya nanti hasilnya awas jangan sampai terputus ke atas ya hati-hati nah kalau udah selesai seperti ini kamu buka aja rumbaiannya kemudian dilem di bagian bawah topinya dan kita rekatkan seperti ini nah jadi rumbaiannya ini kita tempelkan mengelilingi topi kerucutnya ya Nah kalau ada sisanya seperti ini ini kita gunting aja jangan dibuang dulu ini masih ada gunanya ya Nah setelah itu rumbaiannya ini kita seperti ini kan ya untuk membentuk gelombang supaya rumbaiannya tidak kaku nah setelah itu sisanya yang tadi ini kita tempelkan di ujung atas ini dengan diberi lem dulu kemudian kita gulung seperti ini ini origami yang dipakai masih tetap dengan ukuran 15x15 cm ya Nah setelah itu kita atur-atur lagi seperti ini supaya bergelombang nah kemudian sisa guntingan origami yang kuning tadi kita lipat jadi dua seperti ini kemudian seperti ini dan kita gulung menggunakan spidol atau alat lain yang berbentuk tabung seperti ini Nah setelah itu kita beri lem lalu kita bentuk seperti di video ya ini kita akan membuat dudukan telurnya ini kalau pakai staples juga bisa langsung di staples aja gulungan tadi kemudian nah nih ya udah pas untuk dudukan telurnya kemudian kita beri lem di bagian topinya dan kita rekatkan ke telurnya nah jika udah selesai topi dan dudukannya kita buat bagian mata seperti ini menggunakan spidol kita beri bulu mata supaya telurnya cantik dan kita beri hidung juga gambar mulut yang tersenyum lebar nah ini dia udah jadi ya gampang banget kan bisa dicoba di rumah kemudian ini bisa juga diberi lem di bagian dudukannya supaya dudukannya ini rekat dan ini dia hasilnya telur dengan topi kerucut cantik sekali kan mudah juga dibuatnya jangan lupa like comment dan subscribe ditunggu di video selanjutnya ya dadah Terima kasih telah menonton